kemudian kemudian cerita cerita keadaan jadi sedang membuat atau akan membuat tetapi Nabi Nuh kan zaman kemudian kenapa ilmu yasnai kenapa tidak sudah membuat kemudian menceritakan kelanjutan seperti kamu mulai cerita kemudian dia ingin melanjutkan perjalanannya dia ingin melanjutkan perjalanan padahal sudah melanjutkan perjalanan berkisah sudah lalu berhubung cerita ya tidak berhubung cerita ilmu yasnai yasnai menyebabkan jika menyebabkan suda Nabi Nuh menyebabkan kamu menghina yang menyebabkan menyebabkan suda itu tidak menyebabkan tidak menyebabkan kemudian berkata oleh Nabi Nuh. Apakah Nuh tidak ada hujan, tidak ada sekali, tidak ada segala, tidak ada perahu itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Harap itu tidak ada apa-apa perahu yang gedean-gedan ini. Tidak ada. Apakah Nabi Nuh ketika Ombak bisa mengini kita ingin melihat kami. melihat kami menata-tikп selanjutnya saya lihat kami. Jangan � workouts dengan di dalam dunia ingsun ikunas horu menghina ingsun mingkum saking shirokabe kamatas horun kaya oleh menghina shirokabe Hai idhana jauh lain dalam nalikannya selamat ingsun wawarik tumlan kerem shirokabe fasa ufa ta'lamu namung kau bakal ngerti shirokabe man ingwong yakti kang tekos hi ing man oko adabun siksa maniku mau man mausulah mafulul ilmi jadi mafuli lafat ta'lamun ini jadi mafuli lafat ta'lamun man ingwong gimana gimana man mausulah ono mausulikuma mausul man mausul al mausul gimana man mausul yakti kang tekoh hi ingman opo adabun sikso yuhzihi kang menghina opo yo sikso hi ingman waya hilulan mudun ayyan silu mudun alai ingatasi mon man opo adabun sikso ngomukimun kang langgeng aida imun tekmeseh langgang hatta goya hatta sehingga hatta iku woyatun woyah dissoni gedulafat soni jadi peristiwa itu gawe perawiku mau hatta sehingga bungkasan nabi nuh gawe perawu sampai itu makanya woyah jaja amrunah sehingga ida jaja analikani teko po amrunah urusanku biih lakim urusanku tekesi akuni Allah biih lakim kelawan nyiksoh kaum wafaro tanuru tanuru tanur tanur itu pawan leluhubasi itu kedua tukang roti itu kedua tukang roti bilmai kelawan banyu muncrat banyu songkoh pawan tukang roti bahkan adalah nama podali kemengkono faro tanur itu alamat un alamat lindungin kedua nabi nuh jadi Nuh Sikso itu bakal teka dikawiti ambil muncrati Banyu untuk nyeru nih pawon itu alamati maka kulnah mil fiha kulnah ngucap ingsun ikhmil ngawo sirohinuh fiha ing dalam Shafinah aiki Shafinah mingkuli Zawjaini saking saban-saben pasangan aida karin tekesi lanang wa unsalan wedok aiming kulian wa iha tekesi saking eh macam-macam sekabian ini macam-macam eh eh Zawjain jadi kayak kucing ya kucing lanang wedok wadus-wadus lanang wedok sapi-sapi lanang wedok lah sapi-sapi liane yang belum kerem posisi kelompoknya ku yuk luruh-luruh lanang wedok-lanang wedok pasang-pasang jadi kabeh serangga-serangga ini lanang wedok kalau kutu busuk tinggi tumo yuk lanang wedok-lanang 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 dari wong saya ikhla ya kocik kocik kelorok-kelorok yang nabi-nabi nabi-nabi kakadik kelorok-kelorok ya mereka saya ikhla yahanu sih saya ikhla itu apa ilmu pengetahuan kan semakin mengarah ke sana kan semakin mengarahkan pada kebenaran cerita yang dulu dianggap mustahil ya kaya onok suara tanpa rupa wih halo wongi eh biar mustahil saya ikhla saya ikhla ini sepertinya kita dapat mengarahkan mereka juga tidak bisa mengarahkan rupanya nabi-nabi juga Allah itu memang luar biasa yang ini misalkan saya ikhla aku tahu ilmu ini apa cara ini memarahkan hewan yang dikurangnya perang jadi saya mengikuti ilmu manusia tidak berpikir tidak berpikir kalau tidak bisa mengikuti orang itu tidak berpikir jika itu tidak berpikir saya mengatur saya mengatur pada zaman Nabi Adam tidak berpikir di radio tidak berpikir di radio karena saya itu tidak berpikir saya sekali-reet itu tidak berpikir tidak berpikir tidak berpikir atau tidak berpikir itu jadi biar ya makanya dia apa digawain tidak ditinggal diri amigusya Allah itu jadi cerita-cerita seperti ini pasti benar-benarnya kalau ngomong ya Quran kalau ngomong ya Quran itu mesti benar-benar nyatanya ini terbukti kebenarannya Al-Quran itu kayak cerita soal bunter bumi bunter bumi bunter bumi Quran oleh ngiring orang nanggone pengetahuan bunter bumi itu gak didik yang Quran itu gak didik yang apa disesuaikan ambil akali orang biaya ini orang biaya dikandani irek bumi itu bunter tambah gak percaya akhirnya ya Pak Quran ceritanya dikandani bumi wal'arum itu madadena terus pasat naha tak jembar di madadena tak dawak nah jembar ambil dawa itu dikandani dikandani kata bulat itu bertentangan enggak enggak bulat itu bisa jembar kenapa mergali bulatannya besar jadi jembar lebar 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 basat naha itu gak terus mendatar ini mendatar untuk pucu kalau pucu tidak datar nah makanya terus basat naha kemudian madadena tak dawak no dawa itu sifat dawa itu kan bunter kan eh sifat dawa itu bunter saya kira membunuhi benang ngoror sorot terus mentok itu ngarepi pager itu gak dawak manewisan ya mentok jadi gak dawak malah sesuatu yang panjang itu sifatnya itu panjang itu pada saat dia berputar orang 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 percaya oleh bumi kudawa nyatanya Dewi melakukan meronok tidak 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 jadi disesuaikan dengan akalnya orang dulu ya sebagian saja sebagian yang lain tidak kalau ini ini menceritakan Israq Mi'raq subhanallah asra biabdihi la ilan minal masjidil haram minal masjidil aqsa itu begitu cepatnya ini kan tidak masuk akal zaman dulu cerita cerita Nabi itu berkata di perawiku pada saat orang menerima cerita Nabi ini akhirnya tidak ada di di cerita Nabi itu tidak 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 di Anda tidak di selesai kalau kalau terserah praktik tidak sampai sekarang saya bayar yang besar terus gajah sedang baca di cerita sejati ini jadi nah itu tidak ada yang berlaku, itu tidak boleh tidak boleh kemarin terus, apa yang cerita ini eh asuh asuh itu apa, saya ini kok di di kampangan itu banyak menjadi bahan cacian, hinaan ini digaduk, saya ini ceritanya Nabi Nuh itu tidak boleh, mereka itu kisah kisah Nabi jadi kisah ini hewan, saya ini perawin Nabi Nuh mengkuli jauh jainis naini naini yang luru ma'al 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 wan'al cacian am'al minggu lidojenik saling saban-saban pasangan isna ini yang luruh-luru wawah 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 ulun wafil kisotin dalam kisah Ano Allah saktam nikusya Allah ibu hasyaro ngiring sopwa Allah linuhin kanggu Nabi Nuh asiba'aing binatang puas wa toirohlan manu' wawirohumalan liyani karuni wajah ala lantumandang sopwa Nabi Nuh ibu yadribu mukul sopwa Nabi Nuh biadahi kelawan tangan luruhi Nabi Nuh dikesegu masih macan ibu juga adik terus mengaum kepingin nyokot Nabi Nuh ibu gak dikepuk ambik tangan ini Nabi Nuh ini yawis nurut yadribu biadahi kelawanan dan tangan luruhi Nabi Nuh dikesegu masih kelingkat dalam sekabiannya macem bahwa koto'a moko eh koto'a moko ehh koto'a moko taku'u fata'u mongkong nggepuk nggepuk apa yaduhu tangan Nabi Nuh al-yumna kangtengan al-an zakari yang mengatasi hewan lanang wal yusro lantangan kaki wak alal unsa yang mengatasi hewan wadon nah berarti apa rupa ini gambarannya rupa eh rupa hewan temenan mau dicekel hampir tangan banyaknya layak sama mockung gawe so eh mak laborahnya bintu Minuhuma yang karuni bisa nanti ingin dalam perahu masih ngelih gua dikendung komel buh waahla kalan eh waahla kalan keluarga shiro jauh cainisnya ini waahla kalan keluarga shiro ayh jauh jadi deketahkan bojo ini nabi nuh wa awla jilan anak-anak ini nabi nuh ilaman kecuali wong sahabah kokang musdisi alihi ingatnya simon ingatnya simon obo alkaulu kepastian tegesi kepastiannya kepastian kenek sikso ke tenggelam aimin hum tegesi halis dengan saking ahluka tegesi masih keluar karena nabi nuh pasti tenggelam ya tenggelam wawak utawi man sabako iku jauh jatuh bojo di nabi nuh la wawaladahu berarti itu wawak utawi jauh jatihi wawak utawi jauh jai nabi nuh berarti jauh jai keluarga jauh jai keluarga pasang-pasang keluarga wawak utawi anak-anaknya nabi nuh lant keluarganya itu.." duashing tenggelam kepada تم jauh jatuhu iku bojo nabi nuh wawaladu anakin nabi nuh ya iku kain nukan an pick hindfisциam waham wahwia presentation anda láciss cam waham lansiss ham wahyah yafid tansi yafid ini ya anak-anak nabi nuh inuh atau kelihatan iman dan tidak memahami maka kamu menurutmu dan anak 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 kelima kelima telah perlahan menyentikan diri kelima dan kelima 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 Hai biru-biru itu berbicara-bicara eh kulitnya berbicara keturunannya nabi Nuh yang Sopo ya itu yang mancung-mancung saya di dukur itu keturunannya Sopo ini telur itu pokoknya sam, ham, yahvis itu yang Sopo itu dataran timur itu belahan timur bumi itu musik yafis musik ham wamanlan wong wong amanahkan iman wama amanahlan ora iman ma'ahu serta nabi nuh kecuali mung setidik gila dan ngerti kakna kanu sopaya man amanah iku sitatu rijalin iku sitata rijalin nemu wong lanang wanisa ahum lanbojo nih sitata rijalin wakil lahan dengan dikakna diceritak namanya jami uman utawi sekabene wong karena kang ono sopaman bisa finating dalam perahu iku samanuna wong wolung puluh nispuhum nispuhum utawi separuhnya samanun iku rijalun lanang wanisbu humlan separuhnya samanun iku nisaun madon jadi petang puluh lanang petang puluh wedo anak sing apa bercerita delapan bulu anak sing cerita namun enam hmmm hmmm selamat menikmati